Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali ke channel youtube BCC English Akun youtube yang memberikan edukasi materi terkait pembelajaran bahasa inggris Seperti speaking, bicara, grammar, tata bahasa, vocabulary, expression, ungkapan, dan lain sebagainya Oke, in this video, I would like to read 25 vocabularies consist of verb, adjective, and noun Oke, di video kali ini, saya akan membacakan 25 kosa kata yang terdiri dari verb, kata kerja, adjective, kata sifat, and noun, dan kata benda Harapannya teman-teman bisa mengikuti materi di video ini tentang vocabularies Dan nanti bisa membedakan antara verb, kata kerja, ini kata kerja, ini adjective, kata sifat, dan ini noun Sehingga teman-teman mudah dalam menyusun kalimat atau berbicara dalam bahasa inggris Oke, next Sebelum saya bacakan kosa katanya, saya akan kasih tips bagaimana untuk belajar bahasa inggris dengan baik Oke, the first is love it Cintailah Cintailah bahasa inggris Ibarat teman-teman mencintai pacar Teman-teman tentunya selalu ingin chattingan, video call, bertemu Sama dengan belajar bahasa inggris Kalau kita mencintai bahasa inggris, tentunya kita memutar video BCC English ini berkali-kali And then we write, kita tulis, and we memorize, kita hafalkan And we try to practice, dan kita cepat untuk praktekan Yang kedua, be passion Artinya sabar ya Dalam belajar, tentu tidak instant Butuh namanya proses, waktu, perjuangan Sabar Karena bahasa inggris ini bahasa internasional yang harus kita kuasai bukan bahasa Indonesia Tapi ini wajib bagi kita yang ingin sukses Kita tidak tahu, nanti nasib kita, siapa tahu kita dapat kerja di luar negeri sana tentunya Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa inggris So, selalu sabar untuk belajar bahasa inggris ya guys, tetap semangat Oke, number three, no being shy Jangan malu Jangan malu untuk ngomong bahasa inggris Ih, gimana ya, kalau saya ngomong bahasa inggris itu kelihatannya aneh gitu Mulutnya mencucu-mencucu, lucu gitu Tidak beda saya Nah, perasaan seperti itu buang aja dalam diri kita Kalau kita fokus karena ingin bisa bahasa inggris, just practice Ya, praktekkan Ngomong Nah ini, yang keempat, practice it Praktekkan lah Seberapapun yang kita punya, kosa kata, pengetahuan terkait bahasa inggris Just practice Karena inggris is not only knowledge, but also practice Bahasa inggris tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi praktek Practice is the most important thing Praktek adalah yang terpentingnya Sama siapa Mr. Prakteknya? Ya, bisa sama With your friends Dengan teman With your English teacher Dengan grupnya segres Atau with me Dengan saya Boleh Yang kelima Just be the doubt Ngomong dong Ngomong Ngomong ya Nah, this all tips to learn English Itulah tip untuk belajar bahasa inggris ya Seorang lagi Pertama, love it, cintai Yang kedua, be patient, sabar Yang ketiga, no being shy Jangan malu-malu Yang keempat, practice it Praktekkan lah Yang kelima, just be the doubt Ngomong dong Ngomong Oke, next Nah, this Yang pertama Verb Kata kerja Verb Kata kerja Oke Repeat after me Ikuti setelah saya baca ya Number one Pray Pray sholah I pray I don't miss you with my friends I pray I don't miss you with my friends Saya sholah di masjid dengan temanku Number two Take a nap Take a nap Tidur siang We always take a nap After praying to her We always take a nap After praying to her Kita selalu tidur siang setelah salat di hur Number three Stay up Stay up Stay up bergadang Example Don't stay up at night Don't stay up at night Jangan bergadang malam-malam Next Number four Hang around Hang around Kluyuran My friends always hang around every night My friends always hang around every night Temanku selalu kluyuran setelah malam Number five Play Play bermain Will you like to play soccer with me this afternoon Will you like to play soccer with me this afternoon Maukah kamu bermain sebab bola denganku nanti sore Number six Stay Stay tinggal Can I stay at your house? Can I stay at your house? Beli kasi tinggal di rumahmu Number seven Go Go Pergi They will go to the market tomorrow morning They will go to the market tomorrow morning Mereka akan pergi ke pasar besok pagi Number eight Leave Leave Meninggalkan Don't leave me alone Don't leave me alone Jangan tinggalkan aku sendiri Number nine Stay Stay single Can I stay at your house? Can I stay at your house? Beli kasi tinggal di rumahmu Number nine Sleep 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 tidur The students always sleep in the class The students always sleep in the class Siswa itu selalu tidur di dalam class Number eleven Dream 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 mimpi I dream of you last night I dream of you last night Saya memimpikanmu tadi malam Number two Get up Get up bangun I have to wake up every morning at five I have to get up every morning at five Saya harus bangun setiap pagi jam lima The next adjective Adjective Kata sifat Number thirteen Smart Smart cedas My teacher is very smart My teacher is very smart Guru ku sangat cedas Fortune Stupid Stupid bodoh You are not stupid You are not stupid Kamu tidak bodoh Number fifteen Forgetful Forgetful Kata sifat Number seventeen Curious Curious Penasaran Are you curious with me? Are you curious with me? Apakah kamu penasaran denganku? Number eight Lazy Lazy Males Don't be lazy to study hard Don't be lazy to study hard Jangan males untuk belajar ya Number nineteen Dilijun Dilijun Rajin I have a girlfriend She is very diligent I have a girlfriend She is very diligent Saya punya pacar Dia sangat rajin Sai Sai malu Where you say to look at me? Where you say to look at me? Mengapa kamu melihatku? Twenty Nine Brave Brave Planny You must be brave to speak in front of your friend You must be brave to speak in front of your friend Kamu harus berbicara di depan temanmu Enough Enough cukup This enough to make me angry It is enough to make me angry Cukup membuatmu marah Next Noun Noun Kata benda Kata benda itu sesuatu hal yang barang mati Contohnya seperti di bawah ini Broom Broom sapu Example The broom is behind the door The broom is behind the door Sapu itu di belakang pintu Twenty-four Bedtub 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 bak mandi There are too much water in the bathtub There are too much water in the bathtub Ada banyak air di bak mandi Twenty-five Pile 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 Timba My grandfather takes water with pile My grandfather takes water with pile Kakekku mengambil air dengan timba Thank you for watching this video Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk selalu dibaca ulang kosa kata yang ada di video ini Semoga kalian hafal kosa kata-kosa kata yang ada di video ini Sehingga mudah dalam berbicara And don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friend Dan jangan lupa ya untuk di-subscribe bagi teman-teman yang baru melihat akun YouTube BCC ini Dan juga like Tekan tombol like, comment, comment, and share to your friend Dan dibagikan kepada teman-teman kalian Supaya akun YouTube BCC English ini memberi banyak manfaat kepada semua orang May this video can be useful for us Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua See you in the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax